Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensya memberikan penghargaan untuk 15 kooperasi berprestasi di Aceh. Penghargaan itu diberikan dalam rangka memperingati hud kooperasi ke-73 dan untuk mendorong serta memotivasi kooperasi agar kinerjanya lebih meningkat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung PLT Gubernur Nova kepada pelaku usaha kooperasi di kantor UPTD PLUT, Kooperasi dan UMKM Dinas Kooperasi dan UKM Aceh, Minggu 16 Agustus 2020. PLT Gubernur dalam sambutannya mengatakan, saat ini kooperasi tengah menghadapi tantangan berat seiring ketatnya persaingan akibat perdagangan bebas secara global. Selain itu, kata Nova, wabah pandemi COVID-19 juga memberikan dampak bagi berjalannya kooperasi. Kondisi itu menuntut kooperasi untuk berjuang lebih keras membangun kembali kekuatan dan kemandiriannya. Kooperasi, jika ingin bertahan, wajib menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Mungkin bisa diawali dengan hal yang sederhana, seperti memanfaatkan media sosial yang ada untuk memperkenalkan usaha yang dikelola, kata PLT Gubernur. Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Aceh, Wildan, menyebutkan, jumlah kooperasi di Aceh tercatat lebih dari 6.400 unit, di mana 59 persen diantaranya kategori aktif. Dari yang aktif itu, 89 unit sudah menerapkan sistem manajemen syariah, sedangkan sisanya masih menerapkan pola konvensional. Kami juga menyediakan fasilitas berupa uang sebanyak 2.500.000 rupiah bagi setiap kooperasi yang membutuhkan biaya untuk memindahkan sistem kooperasinya dari konvensional ke syariah, kata Wildan. Wildan mengatakan, pemberian anugerah kooperasi itu bertujuan untuk memberi penghargaan terhadap kinerja kooperasi dalam rentan waktu 2 tahun belakangan. Kemudian, untuk memberikan dorongan dan memotivasi terhadap kinerja kooperasi dalam memperbaiki produk mereka. Selanjutnya adalah, mendorong pembina kooperasi di daerah untuk terus melakukan pembinaan bagi seluruh kooperasi di Aceh. Terima kasih telah menonton!